Jadi kaum disabilitas selain hartina tebo gaharpan, semangat bikin ngalakonan mangpirang pacabakan anu gede mangpaatna ditembongken kusawatalabarista anu fisikna kawatasan dinahal panenjo atawa disabilitas netra diselesaiki kafe anu pernahna di komplek Wiataguna jalan pajajaran kota Bandung. Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Soriq Netra Wiataguna Bandung Sudar sono ngeceskin, etak KVT ngehaja di wangun pikin ngaronjatkin kapasitas turta kaparigelan kaum disabilitas netra. Sememena etak kaum disabilitas teh nampak pelatihan jeropat bulan turta kungsi disertifikasi salaku barista. Sudar sono miharap ketak ngaladangan langsung anu marili mampu ngawegan kaparigel tambahan kaum disabilitas. Kami juga di semester ke-1 juga melatih lagi dengan kapasitas pelatihan 6-7 orang. Mereka memang memfokuskan kepada perempuan dan yang low vision. Nah ini yang setelah dua angkatan itu selesai maka mereka disertifikasi atas karya baristanya itu. Nah untuk meningkatkan kapasitas mereka oke maka dibangunlah ke-1. Sebelumnya ruang ini adalah ruang pijat. Warga nungadarigdeg kaya takah ve nga respon secara positif. Salah seorang na Edy anupakas sabananaguru adunga haja datang kaya takah ve jeng batur naduaan. Cik Edy etakah ve mor teh unik. Dirina ngarasaries horeng jauh maru dianggap mte wala kaya teh bisa ngalakonan rea pagawean anu luihade batan jauh masampurna. Rasa inuman anu di jena oge pas ngenahna. Unik ya, jadi memang khusus pemberdayakan orang-orang yang memang kita kenalnya sebagai yang punya sensibilitas dan keren aja gitu. Jadi sangat salut bahwa ternyata orang-orang yang sering kita anggap tidak bisa apa-apa justru malah melakukan banyak hal lebih dari kita-kita yang dikarunai kesimpurnaan oleh teman-teman. Sudar sonengembohan, samemihna wangunan Kafe Anuka Karangadegdina tahun 2018 teh, mangrupa rohang pijet. Dinanas nasna ketak ngadegen etak KVT mangrupa salah sejita reka, sangkan kaum disabilitas netra bisa hirup kalawan mandiri. Budi Hartati, Bandung TV